Kulit yang putih adalah salah satu tanda kesempurnaan dari kulit wajah. Bahkan tidak hanya wanita, pria juga menginginkan wajah yang putih dan berseri. Kulit yang putih dan bersinar memang tidak bisa didapatkan dalam semalam saja. Walaupun Anda memiliki dasar kulit yang putih, namun tanpa perawatan yang tepat wajah Anda tidak akan terlihat mulus dan halus. Untuk mendapatkan kulit yang putih dan merata pada wajah, diperlukan suatu perawatan yang rutin dan teratur. Banyak orang yang menyangka bahwa kulit putih hanya bisa didapatkan sebagai hasil dari perawatan yang mahal dan canggih, termasuk juga menggunakan kosmetik terkini dan berupa merek terkenal. Hal itu ada benarnya, namun mereka juga seringkali tidak menyadari bahwa masih ada cara-cara lain yang tidak perlu melibatkan banyak biaya dan lebih praktis. Biasanya ketika menggunakan kosmetik atau pengobatan tertentu kita akan sulit memastikan apakah hal itu akan berhasil dan cocok dengan wajah kita atau tidak. Memang tidak semua krim perawatan wajah bisa cocok namun pasti juga ada krim yang cocok untuk kulit kita. Tetapi ada pula yang senang berganti-ganti merek kosmetik walaupun sudah cocok dengan alasan bosan menggunakan merek yang sama terus-menerus. Mengganti merek kosmetik terlalu sering juga memungkinkan wajah semakin beresiko mengalami masalah karena banyaknya percobaan yang dilakukan pada kulit. Pada akhirnya perawatan wajah akan mengalami kegagalan dan tidak memberikan hasil yang sesuai. Perlu diingat bahwa sebelum mencoba berbagai merek kosmetik, ada perawatan lain yang harus dilakukan untuk memastikan kondisi kulit wajah tetap mulus dan putih. Perawatan dasar Wajah tidak bisa menjadi putih dan berseri jika tidak dilakukan perawatan dasar yang diperlukan. Termasuk ke dalam perawatan dasar untuk wajah ini adalah perawatan sehari-hari yang biasa Anda lakukan. 1. Menjaga kebersihan muka Kebersihan muka adalah salah satu perawatan dasar yang harus diperhatikan setiap hari. Tidak mungkin kita pergi tidur malam tanpa membersihkan muka dan mengharapkan kondisi kulit wajah akan tetap cantik serta mulus. Wajah yang jarang dibersihkan akan menjadi kusam secara perlahan dan sangat mungkin untuk menjadi berjerawat. Bersihkan wajah secara teratur setiap dua atau tiga kali sehari, terutama setiap bangunan akan tidur malam. Selain menggunakan pembersih wajah dari beragam produk kosmetik, Anda bisa menggunakan pembersih wajah alami yang berasal dari berbagai bahan alami seperti buah-buahan untuk membersihkan wajah. 2. Lindungi kulit Sebagian besar penyebab warna kulit menggelap atau kusam adalah karena sinar matahari. Banyak berada di dalam ruangan akan membantu menjaga warna kulit tetap putih dan terang. Jika tidak, selalu gunakan tabir surya ketika harus beraktifitas di luar ruangan. Para ahli menyatakan SPF 15 tidak lagi bisa mencegah sinar matahari menembus kulit, maka gunakan yang mengandung SPF 30 atau lebih. Selain itu gunakan topi atau pelindung kepala lainnya. 3. Lakukan eksfoliasi kulit Manfaat eksfoliasi wajah sebagai cara menghaluskan wajah juga akan sangat berguna apabila Anda tetap menginginkan kulit putih dan bersinar. Gunakan bahan-bahan alami seperti contohnya manfaat atau atmal untuk kulit sensitif. Pengelupasan wajah akan membantu Anda menghilangkan sel kulit mati dan merangsang. Pembentukan sel kulit yang baru eksfoliasi wajah ini tidak perlu dilakukan setiap hari, cukup sekali setiap satu atau dua minggu saja. Lakukan eksfoliasi wajah dengan lembut agar tidak merusak kulit wajah Anda. 4. Lakukan penguapan wajah Memiliki wajah yang putih dan bersih akan semakin cepat didapatkan jika melakukan pembersihan wajah yang lebih menyeluruh. Menguapi wajah dengan air hangat akan membantu menghilangkan komedo serta jerawat yang ada pada wajah dan juga akan menjadi cara merawat wajah agar putih secara cepat. Pori-pori wajah akan terbuka dan lebih mudah dibersihkan dengan manfaat air hangat untuk wajah. Anda juga bisa menambahkan irisan ketimun atau garam ke dalam air hangat tersebut. 5. Menggunakan pelembab Salah satu cara merawat wajah agar putih secara cepat adalah dengan membiasakan memakai pelembab setiap hari. Menggunakan pelembab akan memastikan kulit tetap kenyal dan terhindar dari resiko kekeringan serta bersisik yang akan membuat wajah terlihat kusam. Pelembab juga akan menjadi cara mengatasi kulit wajah kering. Gunakanlah pelembab wajah yang sesuai dengan jenis kulit Anda. Contohnya pelembab untuk kulit berminyak, pelembab untuk kulit sensitif, pelembab untuk kulit kering dan kusam serta pelembab untuk kulit kombinasi. Perawatan dengan masker wajah berbahan alami Ada pilihan lain daripada terus mencoba menggunakan bahan kimia dalam kosmetik untuk memutihkan kulit. Walaupun ada merek krim pemutih wajah yang aman, tetapi tidak menutup kemungkinan adanya krim pemutih palsu yang mengandung bahan pemutih wajah berbahaya. Perawatan dengan masker wajah berbahan alami akan lebih aman sebagai cara merawat wajah agar putih. 1. Kentang dan Madu Manfaat kentang untuk kulit wajah bisa memutihkan kulit dan membuatnya bersinar. Cara membuat masker kentang dan madu untuk wajah yaitu Rebus kentang secukupnya lalu hancurkan sampai menjadi pasta halus. Tambahkan 1 sendok teh minyak zaitun dan 1 sendok teh madu, serta 1 sendok teh susu. Campur hingga merata dan lembut. Oleskan ke wajah dan biarkan mengering selama 15-20 menit lalu cuci dengan menggunakan air hangat-hangat kuku. 2. Kentang dan Wortel Selain dikombinasikan dengan madu, kentang juga bisa dicampur dengan manfaat wortel untuk kulit yang bisa menjadikan masker wajah dan dapat menjadi cara merawat wajah agar putih. Cara membuat masker wajah menggunakan kentang dan wortel yaitu Rebus kentang dan wortel secukupnya sampai lembut dan bertekstur seperti pasta. Tambahkan 1 sendok teh minyak almond dan 1 sendok teh bubuk kunyit. Campur secara merata. Oleskan ke wajah dan biarkan sampai mengering. Bersihkan dengan air setelah mengering. 3. Kentang dan Fuller Serve Ambil kentang secukupnya dan giling hingga menjadi pasta. Peras pasta sampai mendapatkan air perasannya. Tambahkan 2 sendok makan Fuller Serve ke air perasan dan aduk sampai mengental. Oleskan pasta ini ke wajah dan biarkan sampai mengering. Cuci dengan air suam-suam kuku. 4. Pisang dan Wortel Manfaat pisang untuk wajah dapat mengatasi kulit wajah yang kusam dengan mendorong generasi kulit. Cara membuat masker wajah dari pisang dan wortel yaitu Rebus pisang dan wortel secukupnya dan hancurkan sampai menjadi pasta. Tambahkan 1 sendok teh madu dan 1 sendok teh susu sampai menjadi adonan yang bisa ditempelkan ke wajah. Pakai adonan ke wajah dan biarkan mengering, bersihkan dengan air. 5. Bubuk cendena dan tepung gram Bubuk cendena dapat digunakan sebagai cara menghilangkan bau ketia secara alami. Selain itu bubuk cendena juga memiliki khasiat sebagai pemutih wajah alami. Sedangkan tepung gram merupakan salah satu bahan dalam cara memutihkan tangan yang hitam atau belang. Cara membuat bubuk cendena dan tepung gram untuk merawat wajah agar putih yaitu Campur tepung gram dan bubuk cendena dalam jumlah yang sama. Tambahkan 1 sendok teh susu dan 1 sendok teh air mawar, campur sampai rata. Kemudian tambahkan tepung beras dalam jumlah yang seperlunya ke dalam adonan tersebut. Pakai campuran ini ke wajah Anda dan biarkan sampai mengering. Cuci bersih dengan air biasa. 6. Baking soda Baking soda kerap digunakan sebagai cara menghilangkan keloid secara alami dan secara cepat dan juga cara menghilangkan bekas luka. Cara menggunakan baking soda untuk merawat wajah agar putih yaitu Campur baking soda dan air dalam jumlah yang diperlukan sampai tercampur menjadi pasta. Setelah menjadi pasta, oleskan ke wajah dan biarkan mengering. Cuci bersih menggunakan air biasa. 7. Teh dan madu Manfaat air teh untuk wajah dan manfaat teh basi untuk wajah selain untuk merawat kulit wajah yang terkena sengatan matahari adalah juga untuk memutihkan kulit. Cara membuat masker wajah dari campuran teh dan madu yaitu dengan mencampurkannya dengan madu dan tepung beras. Tepung beras berperan sebagai eksfoliator kulit dan madu akan melembabkan kulit. Seduh 1 cangkir teh dengan air mendidih dan dinginkan. Campur dengan setengah sendok madu dan 2 sendok tepung beras. Oleskan campuran tersebut ke wajah dan biarkan mengering. Pijat wajah dengan lembut sebentar sebelum mencucinya dengan air dingin. 8. Oat dan lemon Oat maal adalah bahan yang bersifat hipoallergenica sehingga cocok untuk wajah yang sensitif dan mudah mengalami alergi. Sedangkan manfaat phymin untuk kulit didapat dari kandungan vitamin C dan bisa memutihkan kulit. Cara membuat campuran Oat dan phymin untuk merawat wajah agar putih dengan cepat yaitu Siapkan 1 sendok maka Oat dan 1 sendok makan jus lemon. Campurkan semua bahan dan pakai ke wajah Anda sambil dipijat. Biarkan mengering sampai sekitar 20 menit. Bersihkan dan keringkan sambil ditepuk dengan handuk. 9. Kunyit dan lemon Kunyit kemungkinan adalah bahan yang paling baik sebagai cara memutihkan kulit secara alami. Kunyit menghilangkan noda hitam bekas jerawat dari kulit Anda. Menambahkan lemon pada campuran kunyit membuat ramuan ini menjadi semakin baik untuk memutihkan kulit. Cara membuatnya adalah Campur bubuk kunyit, susu, air phymin dan tepung geram secukupinya sampai terbentuk tekstur seperti pasta. Pakai di kulit wajah Anda dan biarkan sampai mengering. Setelah sekitar 20 menit, cuci dengan air. 10. Kunyit dan tomat Manfaat tomat untuk kulit juga dapat menjadi cara merawat kulit agar putih dan tips membuat kulit putih. Dicampur dengan kunyit. Berikut ini cara membuat campurannya. Campur kedua bahan dengan jumlah yang cukup lalu aduk sampai menjadi pasta yang halus teksturnya. Pakai ke kulit wajah Anda dan biarkan mengering selama 20 menit. Cuci wajah dengan air biasa sampai bersih. 11. Yogurt dan kulit jeruk Jeruk adalah buah yang mengandung banyak vitamin C yang diperlukan kulit kita. Jeruk membantu mengurangi masalah jerawat dan masalah kulit lainnya. Sedangkan yogurt tidak hanya baik untuk kesehatan namun juga bermanfaat untuk memutihkan kulit. Cara membuat campuran yogurt dan kulit jeruk adalah Giling kulit jeruk yang sudah dikeringkan lalu campur 1 sendok makan kulit jeruk tersebut dengan 1 sendok makan yogurt. Pastikan campuran itu membentuk tekstur pasta dan pakai ke kulit wajah. Biarkan mengering lalu cuci dengan air biasa sampai bersih. Bahan-bahan seperti di atas dapat menjadi cara merawat kulit agar putih dengan cepat. Dalam berbagai merek produk kecantikan yang biasa Anda gunakan juga terdapat berbagai ekstra dari sebagian bahan-bahan alami ini. Namun sudah pasti lebih baik jika menyangkut penggunaan bahan alami aslinya daripada hanya sekedar ekstra. Anda mungkin tidak yakin apakah bahan alami ini memang bisa memberikan efek memutihkan kulit wajah. Agar bisa mengetahuinya, maka Anda harus mencoba paling tidak salah satu campuran yang dirasa paling mudah secara rutin dan lihatlah hasilnya setelah beberapa lama.